Pertama, Anglerfish. Ikan Anglerfish adalah jenis ikan laut yang memiliki karakteristik khas yaitu memiliki bagian kepala yang memanjang dan dilengkapi dengan umpan berupa duri atau kait yang digunakan untuk menarik dan menangkap mangsa di sekitarnya. Ikan Anglerfish juga dikenal karena dimorfisme seksual yang ekstrim, di mana betina jauh lebih besar daripada jantan dan jantan dapat menempel pada tubuh betina dan menjadi parasit seksual. Ikan ini biasanya hidup di kedalaman laut yang gelap dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya dengan organ bioluminesensi yang terdapat pada tubuhnya. Kedua, Ubur-ubur Laut Dalam. Ubur-ubur laut dalam adalah jenis ubur-ubur yang hidup di perairan laut yang dalam. Biasanya pada kedalaman lebih dari 200 meter. Mereka memiliki bentuk yang unik dengan kantong yang transparan dan bergerigi serta tentakel yang panjang dan tipis. Ubur-ubur laut dalam juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya dengan menggunakan organ bioluminesensi pada tubuhnya, yang berfungsi sebagai alat untuk menarik mangsa atau sebagai pertahanan dari predator. Ubur-ubur laut dalam dapat memiliki ukuran yang sangat besar, dengan diameter kantong yang mencapai beberapa meter. Mereka juga memiliki racun yang kuat, yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan bahkan luka bakar pada manusia yang terkena sengatannya. Karena hidup di kedalaman laut yang gelap, Ubur-ubur laut dalam sangat sulit untuk diamati dan dipelajari. Sehingga masih banyak hal yang perlu dipelajari tentang jenis ubur-ubur yang satu ini. Ketiga, Giant Octopus Pacific. Giant Octopus Pacific atau Gurita Raksasa Pacific adalah salah satu spesies gurita terbesar di dunia, yang dapat tumbuh hingga panjang sekitar 5-6 meter dari ujung tentakel ke ujung tentakelnya dan memiliki berat mencapai 75 kilogram atau lebih. Gurita Raksasa Pacific biasanya hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman sekitar 2000 meter di samudera pasifik. Gurita Raksasa Pacific memiliki delapan lengan yang panjang dan kuat, serta dilengkapi dengan alat isap yang kuat dan paru seperti burung yang berfungsi untuk memecahkan kerang dan menangkap mangsa. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan pola pada kulitnya sebagai bentuk kamuflase dan pertahanan dari predator. Gurita Raksasa Pacific merupakan hewan yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan belajar dari pengalaman, sehingga sering dijadikan sebagai subjek penelitian ilmiah. Namun, mereka juga dianggap sebagai predator yang genas dan dapat menyerang manusia jika merasa terancam atau terusik. Sampai jumpa di video selanjutnya.